Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan Siddiq Nuria Den Channel di kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial kepada para berada semua di mana pun anda berada yaitu tentang bagaimana cara merakit jalur kabel kiprok pada motor Honda legenda Honda Grand Honda Supra X100 yang lama Honda suprapit suprapit new repo lama dan motor mochin ya Oke sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua Oke kita coba perdekat dulu ya para berada semua langkah pertama yang harus kita ketahui adalah jalur keluaran dari 10 jalan ya Nah ini keluaran dari 10 jalan itu biasanya ada empat warna kabel nah ini ada kabel warna kuning putih hitam garis merah dan juga kabel warna biru garis kuning nah untuk jalur kiprok yang dari 10 jalan yang masuk menuju ke kiprok itu ada dua jalur ya atau dua kabel yaitu kabel warna putih dan kabel warna kuning nah untuk kabel warna putih ini adalah sebagai arus pengisian dari 10 jalan ya ini pastikan harus ada arusnya kemudian disini ada kabel warna kuning ini adalah sebagai arus utama dari 10 jalan atau disebut juga sebagai arus lampu ini juga langsung masuk masuk menuju ke kiprok jadi kedua kabel ini putih dan kuning ini dua-duanya masuk menuju ke kiprok nah kemudian yang dua ini ada kabel hitam garis merah ini adalah sebagai arus utama pengapian ini langsung masuk menuju ke ke CDI ini tidak ada kabel warna biru garis kuning ini adalah sebagai positifnya pulser juga ini sama tidak ada kaitannya dengan jalur kiprok ya ini adalah jalur pengapian dua-duanya ini masuk menuju ke CDI nah kalau misalkan kita lihat ya ini sebentar saya akan perlihatkan untuk kabel warna hitam garis merah hitam garis merah nah ini akan masuk ke CDI posisinya disini ya di sebelah kanan bawah nah kalau misalkan yang warna biru garis kuning ini sebagai positifnya pulser nah ini ini juga sama masuk langsung menuju ke CDI nah ini jadi pastikan kedua kabel yang ini itu ada arusnya baik itu 10 pengapian atau dari pulser ya itu pastikan ada arusnya Oke ini sekedar pengenalan di kabel warna hitam garis merah dan biru garis kuning karena itu tidak ada kaitannya dengan jalur kiprok Oke ini kita amankan dulu ya Hai nah selanjutnya para brother semua ini langkah yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu apakah ada arus atau tidak ya di dua kabel warna ini cara pengecekannya kita bisa tempelkan langsung ke bodi atau rangka motor ya kita sambil diengkol ini tanpa kucing kotak dionkan Oke kita coba diengkol dulu Hai coba bahas minta diengkol mas Hai coba nah terus-terus mas nah terus Oke ini ada arusnya ya jadi harus seperti itu kemudian satu lagi kita coba yang jalur lampu jalur utama lampunya coba diengkol terus nah Oke jadi pastikan para blader semua arusnya itu harus ada ya Oke kita akan coba rakitkan dengan kiproknya nah dipin soket kiprok pada motor yang sudah tadi saya sebutkan di atas ini ada empat warna kabel ini mohon maaf ya warna kabelnya sudah imitasi nah ini aslinya adalah kabel warna putih ya yang yang sebelah kiri bawah nah ini Oke kita lihat dari bawah 10 pengisian dari bawah kita sambungkan masuk menuju ke kabel yang warna hitam posisinya ada di sebelah kiri bawah Hai nih mohon maaf sekali lagi untuk warna kabelnya sudah imitasi ya para penonton semua aslinya ini adalah warna warna putih ya jadi kabel 10 dari bawah 10 pengisian setelah kita cek kita sambungkan dengan kabel yang ada di soket kiprok posisinya ada di sebelah kiri bawah nah yang ini kemudian untuk kabel yang warna kuning nah ini tadi setelah kita cek itu ada kita sambungkan dengan kabel yang warna kuning nah ini kebetulan sama ya warna kabelnya ini kebetulan sama jadi yang dari spul warna kuning dari spul arus utama lampu kita sambungkan dengan kabel yang warna kuning Hai posisinya ada di sebelah kanan atas sekali lagi saya jelaskan warna putih dari spul jalan masuk langsung menuju ke kiprok posisinya di sebelah kiri bawah kita jangan lihat warna kabel jadi posisikan kiproknya apa kabelnya itu harus tersambung ke jalur yang sebelah kiri bawah nah ini satu kemudian kabel yang warna kuning ini ini adalah sebagai arus utama lampu kita pastikan tersambung ke jalur atau pin soket yang berada di sebelah kanan atas nah ini ini adalah jalur utama lampu nah kemudian disini ada dua kabel nah ini kebetulan pas ya untuk warnanya ini kabel warna merah kabel warna merah ini nantinya akan langsung masuk menuju ke baut aki plus sebentar saya akan ambil dulu untuk akhirnya ya biar para penonton semua bisa lebih jelas dan paham nah ini oke warna merah di sebelah kiri atas kita langsung sambung kesini ya ini benar-benar harus tersambung ke plusnya aki oke dapat dipahami ya para penonton semua jadi kegunaan warna merah ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok disini kita bisa memastikan apakah kiprok ini bagus atau tidak ya apabila kabel warna merah ini tidak mengeluarkan arus atau percikan api nanti saya akan cek ya maka sudah dipastikan kiproknya ini rusak oke dan jangan lupa disini satu lagi ini aslinya adalah kabel warna hijau nah ini kabel warna hijau ini adalah sebagai masanya kiprok jadi pastikan untuk posisi di soket bawah sebelah kanan ini tersambung atau tertempel ke bodi atau rangka motor oke jadi seperti itu ya para brother semua nah maksud tersambung ke atau tertempel ke bodi rangka motor itu contohnya seperti ini ini sudah saya buatkan nih contohnya ya jadi seperti ini Oke kita langsung sambungkan untuk kiproknya itu kabel yang ini nah ini kita sambungkan nah ini ujungnya kita sambungkan dengan kabel yang ada di kiprok posisinya di sebelah kanan bawah ini aslinya mohon maaf ini aslinya warna hijau ya para brother semua jadi untuk posisi masa kiprok ini kabelnya itu warna hijau nah ini kita sambungkan nah kalau misalkan masa ini tidak tersambung maka nanti para brother semua akan mengalami beberapa masalah satu aki yang akan tidak charger atau tidak ngecas gara-gara masa atau kiprok ini tidak tersambung ke rangka motor itu yang pertama ya yang masalahnya terus yang kedua adalah lampu di RPM tinggi ketika kita gas motor ini agak tinggi itu akan cepat putus gara-gara masa kiprok ini tidak terpasang ke rangka atau bodi motor jadi masalahnya seperti itu meskipun kiproknya bagus ya Nah di sini kabel yang warna merah sekali lagi ini adalah keluaran dari kiprok ini harus tersambung masuk menuju ke baut agi plus Nah sebelum kita sambungkan kita akan coba dulu cek apakah kiprok ini bagus atau tidak kalau misalkan kabel ini mengeluarkan arus sekali lagi maka kiproknya bagus dan kalau misalkan kabel merah ini tidak mengeluarkan arus berarti sudah dipastikan kiproknya yang rusak dengan syarat ini dia kabel putih dari 10 jalan ya warna putih masuk ke posisi kiri bawah nanti sini kita cek dulu itu harus pastikan ada ya yang kedua masanya kiprok yang ini di sebelah kanan bawah ini harus tertempel ke bodi atau rangka motor contohnya seperti ini ya Hai yang ketiga adalah kita pastikan ini harus ada percikannya Oke coba diengkol mas diengkol mas sebelum kita ini sambungkan dengan baut plus aki ya jadi gunanya posisi kabel yang warna merah ini di atas sebelah kiri ini adalah yang masuk menuju ke aki plus nanti akan charger ketika motor ini hidup itu akan charger otomatis lewat kabel warna merah ini jadi akhirnya itu bisa ngecas Hai coba diengkol mas sebentar sebentar dua engkau mas engkau mas nah coba Oke nah ini ada ya ada percikan api Nah kalau misalkan sudah seperti itu maka sudah dipastikan kiprok ini masih bagus tidak ada masalah Nah lalu kita sambungkan ya kita sambungkan ke sini kamera-kamera Nah apabila ada yang kurang dipahami silahkan para brother semua tulis di kolom komentar ya atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan wanya di 0858-634-91419 oke dan jangan lupa ya para penonton semua mohon untuk bantu subscribe-nya channel ini supaya bisa berkembang dan bermanfaat ilmunya Hai nah dikarenakan tadi sudah kita cek ini ada kemudian di sini biasanya itu ada satu kabel lagi ya yaitu kabel sekring nah caranya seperti ini ini kebetulan sudah saya persiapkan Hai nah disini kita coba masukkan sekring eh maksudnya kabel sekringnya ini terus disini satu lagi ini masuk kemana mas nah itu pertanyaannya ya para berada semua nah untuk kabel kabel yang ini yang keluaran dari sekring itu akan masuk menuju ke kunci kontak dengan kabel warna merah ya jadi sekali lagi keluaran dari sekring ini itu akan terhubung nah ini kabel ini akan terhubung masuk menuju ke kunci kunci kontak ya ke depan sebelum ke kunci kontak kita sambungkan kabel ini ya Nah dari kunci kontak setelah di on kan maka arus akinya itu akan keluar jadi sekali lagi untuk kabel yang dari sekring tempat sekring ini nah ini ini dari aki plus masuk lewat sekring nah dari sekring keluar satu kabel nah ini akan masuk menuju ke kabel warna merah yang sebelum ke kunci kontak kemudian untuk jalur negatif akinya yang ini nah ini ada negatif aki ya ini para brader bisa kita sambungkan langsung sama seperti tadi ya nah ke bodi motor seperti ini jadi ini juga bisa kita sambungkan langsung masuk menuju ke negatifnya aki nah disini jadi dibuat cabangan oke dapat dipahami ya para brader semua jadi seperti itu sekali lagi pastikan kabel negatif aki atau minyaki tersambung ke bodi atau rangka motor nah kemudian untuk jalur lampu nah untuk jalur lampunya ini kan tadi setelah kita cek nih kabel warna kuning dari bawah itu ada arusnya itu akan masuk ke sini ke sebelah kanan atas ya ke sini nah dari sini nah dari sini kau dengan kabel warna kuning ini itu akan keluar lagi dibuat cabangan nah biasanya di sambungan seperti ini ini akan masuk menuju ke saklar on-off ke saklar on-off lampu oke sekali lagi kabel kuning dari 10 jalan ini jalur 10 lampu ya 10 lampunya ini pastikan ada arus ini masuk menuju ke kiprok posisinya ada di sebelah kanan atas nah dari kiprok itu akan ditahan ya atau diolah tuh nah ini akan keluar lagi lewat kabel kuning ini melalui sambungan ini ya jadi dikasih kabel panjang ke depan itu akan masuk ke saklar on-off oke jadi seperti itu ya para brader semua tentang cara merakit jalur kabel kiprok pada motor Honda suprapit Honda legenda suprapit 100 supra X100 ya suprapit new dan motor mochin termasuk motor drain juga ya oke terima kasih dan salam otomotif terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.